untuk bahan utama dari ide kreatif kali ini yaitu adalah sebuah holder HP yang seperti ini jadi saya gunakan holder HP yang biasa saja yang sangat murah untuk harganya selanjutnya saya gunakan dua fan seperti ini jadi ini adalah kipas DC 12 volt dengan spesifikasi 0,09 ampere ya teman-teman jadi ini saya gunakan dua kali nah jadi ini kipasnya ini akan saya tempelkan pada bagian sini ya jadi ini posisinya itu seperti ini saya kasih lem dulu teman-teman di sini di bagian sini saya kasih lem dulu dan untuk penempelannya itu jangan sampai salah ya teman-teman karena kalau salah nanti tidak bisa mendinginkan HP kalian ya jadi untuk pemasangannya itu seperti ini ya jadi seperti ini teman-teman jadi intinya jangan sampai kebalik ya kita ulangi sekali lagi seperti yang pertama tadi oke teman-teman jadi seperti ini untuk posisinya ya nah jadi ini yang kipasnya menghadap keluar terus ini yang bagian ada kabelnya atau ada mereknya ini menghadap ke depan atau ke dalam ya oke sekarang kita siapkan untuk bahan-bahan yang selanjutnya teman-teman ya selanjutnya saya gunakan sebuah modul jadi ini adalah modul DC dengan spesifikasi inputnya ini dari 2-24 volt DC dan outputnya itu maksimal di 26 volt 2 ampere untuk arusnya jadi ini adalah modul yang lumayan untuk kita gunakan step up ya saya akan coba untuk pasang di bagian ujung holder ini oke teman-teman saya tempelkan di sini bagian modulnya ya nah seperti ini jadi ini lumayan lah modul ini untuk kita jadikan step up ya jadi ini bisa sampai 2 ampere untuk maksimal arusnya selanjutnya saya gunakan sebuah saklar bebas kalian bisa pakai saklar apa saja yang penting saklar DC ya ini saya juga kasih lem juga karena ini saya akan tempelkan pada bagian ujung sendiri daripada holder ini saya akan tempelkan di sini karena di sini adalah posisi saklar yang sangat tepat oke seperti ini teman-teman sekarang tinggal kita kasih perkabelan aja di bagian sini ya nah ini kita akan sambungkan ke sisinya ke fan yang sisinya atau kipas yang sebelahnya ya teman-teman oke jadi ini sudah eh kita masukkan ke sini nah sekarang tinggal kita pasangkan aja di bagian sini atau di bagian kipas yang satunya sebelah sini teman-teman jadi ini posisi untuk yang kabel merah atau kabel positif negatif itu ada di sebelah kanan dan untuk posisinya kabel hitam atau kabel negatif itu ada di sebelah kiri oke teman-teman seperti ini ini sudah terkoneksi dari satu kipas ke kipas satunya lagi sekarang tinggal kita siapkan bahan selanjutnya nah di sini saya gunakan dua buah kabel kecil seperti ini teman-teman jadi ini yang warna merah ini sebagai positif ya dan yang hitam negatif nah ini kita doublekan aja di bagian sini yang merah sama yang merah yang hitam sama yang hitam ya karena ini kita gunakan untuk input dari tegangan nanti ke modulnya ya oke seperti ini sekarang tinggal kita masukkan aja ke sini supaya kabelnya ini rapi teman-teman ya selanjutnya kalau sudah seperti ini teman-teman ini tinggal kita sambung saja ke outputnya daripada modulnya ini ya saya akan coba sambungkan ke output daripada modul ini jadi untuk kabel merah atau kabel positif ini ketemu output positif juga dan yang negatif ketemu negatif juga jadi jangan sampai terbalik untuk instalasinya teman-teman baik teman-teman jadi seperti ini untuk skimanya sekarang ini kita akan ke tahapan yang selanjutnya kita akan pasang kabel dari modulnya ini ke sini ke saklarnya ini teman-teman ya saya gunakan kabel kecil yang warna merah seperti ini ini untuk jalur positif dari jalur inputnya modulnya ini teman-teman untuk yang positif input saya solder ke saklar ya salah satu pin daripada saklarnya untuk yang negatif ini nanti langsung ke baterai dan yang pin satunya lagi ke baterai positif ya teman-teman nah jadi seperti ini tinggal ini kita sambungkan ke baterainya saja dan untuk baterai kalian bisa menggunakan baterai apa saja ya di sini kalian bisa menggunakan baterai HP HP seperti ini ya ataupun kalian bisa menggunakan baterai copotan laptop atau tipe 18650 teman-teman tapi di sini saya akan menggunakan baterai tipe ini ya karena kebetulan sekali kali ini ada tegangannya dan tep baterai HP itu lagi ngedrop ya jadi saya pakai yang ini aja oke jadi seperti ini teman-teman ini sudah saya rekatkan pakai lem ya Nah sekarang untuk positif ini harus ketemu positif daripada baterainya sedangkan untuk yang kabel negatif ini kita sanggungkan ke bagian negatif dari pada baterainya juga ini jadi jangan sampai salah untuk instalasinya teman-teman oke seperti ini ini sudah jadi dan sudah selesai untuk perakitannya ya sekarang kita akan ke tahap uji coba atau percobaannya Nah perhatikan untuk skemanya sederhana sekali dan simpel banget teman-teman tapi ini bisa membantu untuk kalian yang suka main game ya jadi ini anginnya itu kesini teman-teman ya jadi dia itu menghisap dari bagian belakang sini jadi ngisapnya dari sini dan ini keluarnya dari sini juga dari sini ya Oke sekarang saya akan coba untuk nyalakan nah ini sudah menyalakan di kedua fan nya tapi ini putarannya sangat lemah sekali teman-teman jadi ini untuk kecepatan anginnya ini kurang disini saya gunakan obeng negatif seperti ini nah jadi ini saya akan naikkan tegangannya atau saya akan step up untuk tegangan outputnya ke fan dengan cara kita kita putar aja ini trimernya di atas ini yang warna biru ini teman-teman ini kita putar ke kanan sampai menemukan kecepatan yang kita inginkan tapi perlu diingat teman-teman jadi kipas ini mempunyai kecepatan mempunyai spesifikasi 12V DC jadi usahakan untuk step up nya itu 9-12V DC teman-temannya nah segini aja udah cukup kira-kira saya akan coba ya tes pakai ini tisu nah jadi dia ini harus dari sini ya dari dalam karena nubnya itu dari dalam gini nubnya ke dalam ya Oke mantap sekali teman-teman Nah sekarang saya akan coba matikan dulu ini fan nya oke sekarang langsung aja percobaan di handphone ya teman-teman ya saya gunakan handphone ini sebagai simulasi aja ya sebagai simulasi saja karena pada dasarnya saya itu bukan gamer jadi saya nggak pernah main game atau nggak suka main game ya Nah jadi kira-kira seperti ini untuk percobaannya saya akan menyalakan kembali teman-teman tinggal ditekan aja ini saklarnya yang ada di atas ya Nah jadi seperti ini dia akan meniup handphonenya supaya dingin tinggal kita gunakan untuk bermain game bagi kalian yang suka main game ya tapi ini bisa kita gunakan untuk editing editing video kecil-kecil oke mantap sekali ya teman-teman ya ini bisa kita gunakan untuk mendinginkan handphone ya jadi bisa buat game bisa buat edit video bisa buat sosial media dan lain sebagainya yang penting ini sangat cocok sekali untuk handphone handphone yang gampang panas Oke terima kasih teman-teman sudah menonton video ini jangan lupa untuk di share di like dan di subscribe sampai ketemu lagi di ide kreatif yang akan datang